Intro Oke, halo teman-teman Kali ini saya sedang berada di dekat Ini ya, Monumen Jangkar Nah inilah Monumen Jangkar Kalian lihat ya Nah ini Nah ini berada di Kecamatan Penjaringan ya Penjaringan di Kartu Utara Ini Jalan Kakak ya teman-teman Mohon maaf ya, kayaknya gak terlihatnya Nah ini Baru Katan Oke, kenapa saya di sini? Karena saya akan menuju Untuk mencari Untuk mencari Sisa-sisa peninggalan dari Apa, tembok Dari tembok kota ya Oke, tembok kota Batavia Oke, tanpa lama-lama lagi Saya akan langsung di jalan ya Oke, mari ikuti saya teman-teman Oke, nah Ini sekarang saya sedang berada di Jalan Kakak Dan sekarang saya akan menuju Tanaya Jalan Pakin ya Untuk menuju Jalan Proto Nah, kita lihat dulu ya Seperti ini lah ya Ada pun menjangkar Nah, ini ada Namanya ya Ada pelakatnya gitu Nah, ini adalah Oh, revitalisasi kota tua Revitalisasi kota perjuangan Jaya Jakarta Sebagai titik awal pembangunan Pantura Jakarta Diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Surjadi Sudirja ya Pada tanggal 24 Agustus tahun 1966 Oke Nah, ini diresmikan oleh Bapak Surjadi Sudirja ya Pada tanggal 24 Agustus 1996 Oke Oke, tanpa lama-lama lagi Saya akan jalan ya Nah, disini ada seperti gudang ya teman-teman Kalian lihat ya Ada turut-turut gitu Nanti saya dari sana ya teman-teman ya Dari arah Jalan Kali Besar Barat ya Oke Nah, untuk sungai-sungainya seperti ini Tercemar teman-teman Kalian lihat ya Nah, itu ya Untuk jalan sini bagus Ini ada musiu dari sampah ya Oh, ini masih ada sampah di video Ini ada sampah kayak abang-abang teman-teman barang Ini ada apa-apa yang diparang dari musuh itu ya Oke Di sana ada musiu berhari ya Luangnya hape oke Karena musiu berhari Jadi ada siapa dari Menara Itu ya Menara untuk pulang dulu Nah, ini ada bangunan POC juga Saya ingat tahu ini Pegunan underbangunannya apa Apa memang sudah dibiarkan terbangkalai atau apa ya Nah, ini ada tulisan POC Nah, ini adalah bangunan POC ya Kursusan dagang Belanda Nah, ini adalah bangunannya ya Oke, ada orang di dalam Tidak lama-lama Nah, ini ada kapurannya seperti ini Nah, ini adalah bangunan dari sisi sampingnya ya Atau sisi depannya mungkin Seperti ini Saya lihat di sini Tulisannya kafe ya Mungkin dia dipungsikan sebagai kafe Nah, resto dan kafe ya Tapi sekarang tidak berfungsi ya Nah, galangan POC galangan Nah, untuk pintunya seperti ini lah ya Kalian lihat Nah, ini sepertinya masih lama ya Masih ada sini Nah, ini depannya Oke, saya coba ke sini teman ya Untuk seberang ya Lati-lati Ini satu arah ya Oh, itu ada post polis ya Postek ya Post subsektor ya Nah, ini Oke, kita lihat kembang hidupannya Namanya adalah gedung galangan Oke Saya kurang tahu ini pungsinya apa Tapi itu dipungsikan sebagai resto ya Resto kafe 8 jam sampai sana teman-teman Oke Kita tak lama-lama di sini ya Saya lakukan Gini Di sini Bapak Oke, kita jalan Ada seorang bapak Menangkap kita Wow, di sana ada bangunan tua juga ya Nah, itu saya tapi kurang tahu ya Gunanya apa Nah, untuk kalinya seperti ini Oh, yang itu adalah kali keruput ya Yang itu Nah, ini kita sekarang di jalan Pakin Ya, ini ya Ini tengah ini Jalan Pakin Oke, saya akan diturang Kita lihat dulu Aman ya Oke, aman Nah, ini ada musim jalan ya Jalan Kakak Yang tadi kita di jalan Kakak Pasang kemana yang jalan Kakak Nah, keren ada tukang COC Saya enggak tahu ini asli atau tidak kayak sejak jaman COC Nah, ini kita lewatin aja jalan Jalan Pakin Nah, ini lah musim baharnya ya Ini adalah bunuhnya budang dari COC Sana ada kampung aquarium Jalan Pasar Ikan ya Oke, ini keren teman-teman Untuk menaranya Tapi kelihatan miring ya Disini banyak sejarah ya teman-teman Silahkan datang disini Nah, ini ya Ini lah kawasan Cicat ini Banyak kendaraan-kendaraan Apa ya Barang ya Nah, seperti mobil box Kontainer Nah, pelaguan Sunjat Lapa di sebelah tanah ya Karena sana Karena sana Nah, nanti saya dari tubuh itu Tubuh jangkar ya Nah, ini kalinya seperti ini Selalui keruginya ya Ada pencemaran Busa ya Oke, kita langsung aja lah Nah, sana ada kawasan Kalibesar Barat Dan Kalibesar Timur ya Dan ada Bedung Merkir Hotel Kita naik Oke, sini ada pemandangan sini ya Bukunya adalah tempat Laju kapal ya Atau pelahu ya Benungnya ya Karena di sudut tanah adalah Pelabuhan Sunda Kelapa ya Oke, sekarang saya akan menuju ke jalan kongkol Jalan kongkol seperti ini ya Nah, dari sana Ke arah itu ya Ke arah pelabuhan Sunda Kelapa Maupun keluar dari Sunda Kelapa ya Dari sini ya Nah, sana jalan kerabu teman-teman Ini sana jalan kerabu Nah, ini jalan kongkol Kita ke sini ya Oke, saya stop dulu teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi ya Nah, ini berada di Kecamataan Padebangan Jalan Tengkol ya Saya langsung aja jalan teman-teman Oke, sini ada pos TNI Sunda Kelapa ya Kita lihat Oke Nah, sana lah pelabuhan Sunda Kelapanya Oke, jadi mari ikutin saya teman-teman Untuk sampai ke ujung jalan kongkol ya Ini adalah jalan kongkol di Kecamataan Padebangan Andol Halo, bang Jakarta Utara ya Ini sekarang saya Jakarta Utara Oke, bangunan kita begini lah ya Nah, di sini ada bangunan besar Eh, bangunan ada pohon besar ya Ada pohon besar Oke Saya salah sebut ya Oh, di sini ada tempat rantai-rantai Untuk kapal lah ya Oke, kita langsung aja lanjut ya Karena tempat kita bukan sini Untuk mempertingkat waktu Kita langsung jalan aja Nah, di sini begini lah Bangunan-bangunan sekitar sini ya Jalan kongkol Oke, ini lakukan aja Kita dari pinggir lah ya Supaya lebih aman Oke, beginilah ada bangunan-bangunan sini Bangunan lama ya Tempat perniagaan Tempat macam-macam jalan lah ya Kayak gitu Nah, begini lah ya Ini ada tempat galon di mineral ya Di mineral Oke, jadi ini perjalanan untuk menuju ke tembok kota ya Tembok kota Batavia Dan saya lihat ada istana juga ya Istana kota Batavia Atau kastilnya ya Tapi kastilnya katanya tidak ada lagi teman-teman Jadi tujuan saya ini untuk menuju ke tembok kotanya ya Tembok kota Batavia Di sini pekerja semua ya teman-teman Kalian lihat ya Tempat ekspedisi Dan barang-barang lainnya Oke, sini ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralia atau ESDM Badan Geologi ya Balai Konservasi Tanah Nah, jalan Tongkol ya teman-teman Padahal Bangan, Jakarta Utara Oke Kita ke arah kiri ya Nah, untuk masuk kita sepertinya harus butuh izin dulu teman-teman Kita minta izin dulu kepada orang sekitar ya Atau orang setempat Nah, disini ada bangkai dari kepala truk Dan ada truk ya Yang masih berfungsi Oke, jadi kita ke sana ya teman-teman ya Tapi saya harus izin dulu ke pos sapongnya ya Apakah kita dibolehin oleh sapongnya? Kalau dibolehin kita cukur-cukur ya teman-teman Oke Jadi saya mau nyebrang dulu ya Nah, dari sini ada jalan Jalan tol ya kayaknya ya Saya kurang tahu ya teman-teman Karena ada lajur kereta Perintasan kereta ya Oke, sekarang saya akan nyebrang ke arah sapongnya Saya matikan dulu ya